Halo Sobat Tombok Kangen, kali ini Tombok Kangen Channel akan membahas tokoh wayang bagong yang ikut dikebumikan bersama jenazah Kiseno Nugroho. Monggo sami di like dan di subscribe channel meniko, sobat semangat ndamel video-video budoyo. Tokoh bagong sendiri merupakan lakon yang paling sering dibawakan Kiseno Nugroho di setiap pegelaran wayang kulit yang ia pentaskan. Sobat Tombok Kangen, wayang sendiri menurut buku-buku Jawa berasal dari Jawa asli. Wayang sudah disebut dalam prasas tikuti yang ditemukan di Johor, Situarjo, Jawa Timur tahun 842 Masei berasal dari kerajaan Mataram Kuno. Pada masa kerajaan Demak tahun 1478, wayang merupakan media yang digunakan wali Songo untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Wayang Punokawan merupakan kisah empat tokoh pewayangan termasyur di Telatah Jawa, diakini merupakan kreasi Sunan Kalijaga. Dikisahkan Semar merupakan penjilmaan seorang dewa bernama Badara Esmaya yang diturunkan ke dunia oleh ayahnya Sang Yang Tunggal untuk mengasuh keturunan adik Semar yaitu Badara Guru. Kemudian dalam mengemban tugasnya, Semar mengangkat dua anak yaitu Gareng dan Petro. Keduanya meminta dicarikan teman. Sang pemilih alam semesta bersabda bahwa temanmu adalah bayanganmu sendiri. Seketika itu, bayangan Semar berubah menjadi seorang manusia dan selanjutnya diberi nama Bagong. Sosok Bagong bertubuh bulat, gemuk, pendek, dengan mata dan mulut yang lebar. Bagong digambarkan sebagai sosok yang paling lugu dan kurang mengerti tata kerama. Gaya bicara Bagong cenderung ceplas-ceplos apa adanya, meskipun demikian orang lain tetap bisa memakluminya. Watak banyak bercanda, pintar membuat lelucon, bahkan terkadang saking lucunya menjadi menjengkelkan. Di satu sisi, Bagong adalah sosok yang memiliki sifat jujur dan memiliki sejumlah kesaktian. Yang dapat dipetik dari sosok Bagong adalah mencontohkan sikap jujur yang menjadi salah satu modal dalam hidup bermasyarakat. Namun di satu sisi, dimanapun berada harus menjaga tata kerama. Pada zaman Kerajaan Mataram Islam pada masa pemerintahan putra dari Sultan Agung Hanyokoro Kusumo, yaitu Amangkurat I, bertata tahun 1645 yang terkenal sebagai Raja yang sewenang-wenang, dan kala itu Raja Amangkurat I bekerja sama dengan penjajah Belanda. Dalam hal kesenian terjadi perpecahan, seniwayang kulit terbagi menjadi dua golongan masa itu, yaitu golongan Nyai Panjang Mas yang anti Amangkurat I dan golongan Kiai Panjang Mas yang sebaliknya. Dalam golongan Nyai Panjang Mas selalu menggunakan tokoh Bagong untuk mengkritik penjajah Belanda, sehingga pihak Belanda tidak menyukai tokoh Bagong, sedangkan dalam golongan Kiai Panjang Mas menghilangkan tokoh Bagong. Dalam perkembangan selanjutnya saat terjadi perjanjian Giyanti, yaitu membagi wilayah kerajaan menjadi dua, yaitu Kraton Jogja dan Kraton Solo. Kraton Jogja mempertahankan aliran Nyai Panjang Mas yang mempertahankan tokoh Bagong dalam Goro-Goro Punokawan. Sedangkan Kraton Solo menganut aliran Kiai Panjang Mas yang hanya memiliki tiga orang Punokawan saja, Semar, Gareng, dan Petro dalam setiap pementasan mereka. Akhirnya pada zaman kemerdekaan Indonesia, Bagong bukan lagi milik Yogyakarta saja. Para dalang aliran Surakarta pun kembali menampilkan empat orang Punokawan dalam setiap pementasan wayang mereka. Kiseno sukses memainkan karakter Bagong hasil dari adopsi gaya dalang Kisukron Suwondo yang berasal dari beritar yang kemudian dieksplor sendiri oleh Kiseno. Di tangan Kiseno selain kocak, Bagong mempunyai banyolan yang kekinian, cerdas, senekat, dan lucu. Sampai saya pun gemes dengan tokoh Bagong ini, meski berkali-kali saya putar tapi tidak pernah bosan. Dalam pegelaran wayang Kiseno, Bagong dikisahkan sebagai ketua pemuda Karangka Dempel. Mempunyai istri yang bernama Senok, kadang-kadang bernama Samiem, yang badannya gemuk. Selalu mempertanyakan asal-usul dan sampai berani naik ke hayangan. Wayang kulit Bagong bertrening merah adalah khas milik Kiseno, yang sebenarnya dahulu adalah pemberian dari Kisukron Suwondo. Kiseno meminta wayang Bagong itu sesaat setelah diundang mendalang di tempat Kisukron. Kiseno tidak mau dibayar dengan uang, namun meminta wayang Bagong bertrening merah untuk dibawa ke Jogja sebagai teman bekerja. Bagong bertrening abang itu setelah di Jogja menjadi viral. Tokoh Bagong di tangan Pak Senok ini seperti hidup, mewakili sosok rakyat kecil yang vokal cerdas dan lucunya ora jamak-jamak. Kiseno melakukan lompatan besar dengan menjadikan pertunjukan wayang kulit menjadi sangat menarik. Bagong yang kerap dimainkan oleh Kiseno sukses membuat penggemarnya jatuh cinta dan akhirnya mencintai wayang. Namun pada selasa 3 November 2020, Tuhan telah memanggil dalam kondang ini. Dalam pemakamannya di pemakaman Semaki, jenazah Kiseno dikuburkan bersama dua wayang, yaitu Bima dan Bagong bertrening merah. Selamat jalan Pak Seno Nukroho kembali ke haribaanmu. Semoga amal ibadahmu menjadi penerang di alam kuburmu. Dan karya-karyamu akan selalu terpatri untuk Indonesia dan para generasi muda selalu bangga akan seni tradisi wayang khas Indonesia. Semoga liputan ini bermanfaat untuk pemirsa. Salam dari kami, salam Tombok Kangen Channel. Dadah, dadah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!